Jangan lupa like dan subscribe untuk di channel ini. Lalu saja kita bahas untuk 10 game offline paling dicari dengan kualitas high grafik terbaik. Cekidot. Band 10 Game yang satu ini merupakan salah satu game laga pertualangan yang cukup seru di mana kalian akan memainkan game dengan memerankan karakter yaitu karakter yang bernama Band dengan memiliki 10 jenis kekuatan terbaiknya. Di sini kalian akan menghadapi berbagai macam jenis alien untuk kalian hadapi serta kalian dapat memainkannya tanpa harus menggunakan koneksi internet. Juga game ini disuguhkan dengan kualitas grafis terbaik. Untuk game ini merupakan game yang tidak ada di Playstore namun untuk keseruan gameplaynya, game ini memiliki kualitas gameplay yang cukuplah adiktif. Mainkanlah pertualangannya di mana kalian akan mengendalikan karakter yang cukup terkenal dari serial kartun terbaik. 300 Rise of Empire Game yang satu ini merupakan sebuah game laga di mana kalian akan memainkan tokoh dari mitologi Yunani yaitu seorang Spartan untuk menghadapi musuh dan juga banyak lagi. Game laga yang satu ini bernuansakan dengan abad pertengahan yang di mana juga kalian akan didampingi dengan 4 teman kalian untuk menghadapi musuh dari setiap level demi level. Untuk grafiknya sendiri, game ini memiliki kualitas grafis terbaik serta dengan pengkontrolannya yang cukup mudah untuk kalian mainkan terlebih lagi kalian dapat meningkatkan statistik kalian untuk menghadapi boss yang ada di hadapan kalian. Marble Class Fan Shooter Game yang satu ini merupakan sebuah game aksi di mana kalian akan terlibat dalam suatu pertempuran robot kecil yang di mana dapat berubah menjadi seperti kolereng. Di dalam game ini tersedia 4 ronde dalam setiap game di mana setiap ronde berakhir begitu waktu selesai dan di akhir ronde, setengah dari setiap pemain akan dieliminasi. Saat kalian berada di ronde terakhir yang paling sulit, nah disinilah kalian akan mengumpulkan koin untuk dapat menang serta menantang pemain lainnya dalam suatu peta. Game ini juga kalian dapat melakukan kustomisasi dan juga pengembangan serta dengan skin dan juga fitur-fitur menarik lainnya. Cartoon Network Superstar Sugar Game yang satu ini merupakan salah satu game permainan yang cukup menarik di mana kalian akan bertanding bola dengan permainan yang cukup seru dengan memainkan karakter toko-toko dari Cartoon Network. Selain kalian dapat memainkan game ini secara online, disini juga kalian dapat memainkan game ini secara offline untuk bertanding melawan bot namun juga memiliki tingkat dan juga kesulitan tersendiri. Tersedia cukup banyak karakter-karakter yang bisa kalian mainkan serta memiliki statistik tertentu. Juga game ini memiliki kualitas grafis yang cukup full color serta pengkontrolan permainannya yang cukup mudah dan juga nyaman untuk kalian coba mainkan. Game yang satu ini merupakan salah satu game pertualangan teka-teki yang cukup menarik dalam setiap permainannya disuguhkan dengan kualitas grafis yang cukup menarik. Di dalam game ini, kalian akan berada dalam suatu akademi dalam pertualangan penutu kateki di sekolah yang penuh cukup misteri. Disini juga kalian akan diunjuk berpikir di luar kotak yang lebih dari 200 teka-teki yang cukup unik untuk menantang kalian setiap pemain dengan memiliki pengalaman sekalipun. Jelajahilah akademi secara visual yang cukup menarik serta dimana kalian akan memiliki rahasia serta cobalah untuk mengungkap misteri yang telah berabad-abad lamanya. Switch it guys, sleep in deeply. Game yang satu ini merupakan sebuah game aksi puzzle orang pertama dengan berlatar dunia mimpi. Disini, kalian akan berperan sebagai pria yang besar dan juga baik hati yang tidak dapat bangun dari mimpinya serta kalian akan memiliki tugas untuk membantunya keluar dari dalam mimpi. Fitur dalam game ini memiliki 3 sampai dengan 4 jam gameplay yang murni di dalam alam bawah sadar serta memiliki sebuah alur cerita yang cukup menarik dengan alur plot twist yang cukup tak terduga. Hadapilah level-level berbasis fisika serta mendapatkan gerakan pamungkas dimana kalian dapat mengambil item untuk melemparnya serta mengaktifkan mekanismenya. Milkman Curlzone Game yang satu ini merupakan sebuah game arcade offline dimana kalian akan menghadapi dengan berbagai macam aksi serta bermain secara single player dengan bergaya unik. Di dalam game ini, kalian akan memainkan seorang pria bernama Curlzone dimana kalian akan mencoba untuk mendapatkan susu yang murni dimana dia harus pergi ke toko untuk membelinya beberapa tempat. Untuk pengkontrolan di dalam game ini juga cukup mudah untuk kalian mainkan serta untuk game ini memiliki kualitas grafis yang cukup baik serta juga dengan permainan gameplaynya yang cukup luah unik. Selain memiliki size yang cukup ringan, game ini juga memiliki gameplay yang cukup laseru dan yang pasti cukup recommended. Birds to Power Game yang satu ini merupakan sebuah game aksi pertarungan dimana untuk game ini berlemenkan RPG aksi anime pertampuran serba cepat. Untuk kualitas grafisnya sendiri, game ini memiliki kualitas grafis yang cukup baik disuguhkan dengan kualitas high graphic full color dan juga kalian akan memainkan toko-toko karakter yang mirip seperti karakter dari kartun anime Dragon Ball. Fitur permainan di dalam game ini memiliki alur cerita yang cukup unik serta visual animasi tiga dimensinya dan juga karakter yang tidak dapat dibuka masing-masing dengan kemampuan dan juga transformasi yang cukup unik. Game aksi anime yang satu ini juga memiliki size yang cukup ringan dan yang pasti cukup seru dimainkan. Crimson Wheel Game yang satu ini merupakan sebuah game balapan laga mobil dimana kalian akan mengendari mobil bersenjata dan juga tembak monster bertarung dan juga bertahan hidup dalam suatu arena penuh aksi. Untuk fitur di dalam game ini, setiap pemain dapat memilih mobil dan juga langsung meluncur game dengan cepat bertarung serta memiliki ketenaran dan juga kekayaan sensasi bertarung lainnya. Untuk pengkontrolan di dalam game ini juga cukup mudah untuk kalian mainkan dan juga cukup simple serta memiliki kualitas grafis cukup full color. Terlebih lagi, game to game ini memiliki size yang cukup aman untuk kalian mainkan dan yang pasti kalian dapat memainkannya tanpa gak harus menggunakan koneksi internet. Monster Hunter Stories Game yang satu ini merupakan salah satu game laga RPG yang cukup menarik dimana kalian akan memainkan monster hunter yang tersedia untuk smartphone kalian dan juga merupakan salah satu game berbayar yang memiliki kualitas grafis terbaik. Selain dapat dimainkan tanpa harus menggunakan koneksi internet, game ini juga memiliki fitur permainan dimana kalian dapat merekrut monstis yang tak terhitung jumlahnya. Di sini kalian akan memiliki ikatan dan juga bentuk dengan mereka adalah merupakan salah satu bentuk tulang punggung pertualangan kalian. Cobalah untuk menjelajahi lingkungan ruang bawah tanah serta yang cukup luas. Juga mencoba untuk menemukan sarang monster dan juga telurnya dan juga membawa kembali untuk menetaskan monstis terbaru. Terima kasih telah menonton!